Intro Beberapa perusahaan dan BUMN di Jawa Timur kembali memberikan bantuan berupa oksigen untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Ini sebagai bentuk kepedulian perusahaan dan BUMN di Jawa Timur untuk membantu Pemprov Jawa Timur dalam penanganan COVID-19. Bantuan oksigen kali ini sangat membantu Pemprov karena kebutuhan oksigen saat ini juga sangat tinggi. Bahkan Pemprov kesulitan untuk memenuhi kebutuhan oksigen terutama untuk wilayah yang jauh. Saat ini untuk kebutuhan oksigen di Jawa Timur hanya mengendalkan stok harian saja. Ini dikatakan oleh Kofifa Indar Parawansa, Guberul Jawa Timur saat menerima bantuan CSR oksigen dari BUMN pada minggu 1 Agustus kemarin. Kita mendapatkan support dari beberapa elemen yang lain yang per hari ini kita punya stok 1,75 hari. Jadi kalau hari ini cukup besok tinggal 75% tapi besok kan ada produksi lagi terus begitu. Jadi stok kita memang tidak berjangka panjang tetapi kalau di manage dengan baik besok akan cukup lagi karena ada produksi baru. Besok akan cukup lagi karena ada produksi baru tetapi kalau ada rumah sakit yang telat mengkonfirmasi maka sangat potensial kemudian kurang 4 jam habis kurang 5 jam habis mungkin teman-teman sempat mendengar seperti itu. Nah bantuan dari BUMN ini menjadi supporting system jadi kan kita punya supply chain ya oksigen supply chain ini kita berdasarkan yang kurang berapa jam kurang berapa jam dari perjalanan selama ini kita support dari CSR nya BUMN. Jadi rumah sakit rumah sakit yang beruntung akan mendapatkan CSR tapi yang lain tetap harus kontrak dan beli dari produsen. Nah yang dari BUMN ini rasanya sudah sampai ke Banyuwangi, situ Pondo, Pondo Woso, Jember, Lumajang sudah. Biasanya kita bagi bahwa pembagiannya tidak bisa rata sesuai dengan tingkat urgency dari kemendesakan ya waktu yang harus segera terpenuhi. Nah untuk daerah pacitan karena relatif jauh untuk bisa dijangkau dari yang CSR maka kita support dengan oksigen konsentrator. Kebutuhan oksigen saat ini memang sangat tinggi selain untuk mencukupi kebutuhan rumah sakit juga untuk warga yang menjalani isolasi mandiri. Didi Yunarto, Suara Sidoarjo. Terima kasih telah menonton!